Berikutnya ke Herma di Surabaya, seberapa parah dampak letusan Gunung Kelut di wilayah Surabaya? Saat ini memang debu yang menyelinip muti kota Surabaya dan sekitarnya sudah tidak terlalu terlihat karena memang sudah sejak 2 jam yang lalu sudah ada turun hujan yang mengguyur kota Surabaya bahkan Sidoarjo. Kondisi ini membuat Bandara Juanda yang berada di Sidoarjo juga sangat terbantu karena tadinya abu vulkanis yang menyelinipi Bandara Juanda menimbulkan tertutupnya operasional Bandara Juanda sejak tadi pagi pukul 5 agak sedikit terbantu ini karena air hujan membuat debu vulkanis ini larut dalam air. Selain itu petugas dari bandara dari PT Angkasa Pura 1 juga mengerahkan 2 mobil semprot untuk membersihkan debu atau abu vulkanis yang berada di landasan atau di kawasan Bandara Juanda ini dilakukan agar kawasan Bandara Juanda tetap terjaga dan tidak tertutup oleh abu vulkanis yang bisa mengganggu penerbangan nantinya jika penerbangan akan beroperasional kembali. Namun sampai saat ini belum diketahui sampai kapan Bandara Juanda akan beroperasi kembali bahkan hingga saat ini pihak PT Angkasa Pura belum bisa memastikan jadwal penerbangan untuk esok atau bahkan untuk hari ini apakah bisa beroperasi lagi atau tidak.